Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang J Dan di video kali ini kita bakal bermain dengan Panda in your house Juka-juka saya Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal bermain Juka Dengan build yang Bang J bakal tunjukin seperti apa Seperti ini teman-teman, ini adalah build untuk Anti-anti hero-hero kayak L'Oreal Kayak Jina, kayak apa ya Tulen, yang nyebelin gitu lah Yang kita 1-2 hit langsung kita Temarkan ke neraka teman-teman ya Murat juga bisa Jadi ini adalah juga tipe offlane Kalian bisa cek itemnya ini Semuanya attack ya Tapi kalau kalian pengennya lebih tebal Kalian bisa campur dengan dev Tapi kalau dengan build kayak gini biasanya Sekali combo itu hero-hero yang Setengah-setengah lembek gitu Udah pasti mati teman-teman Tetap-tap spear of longiness kenapa gak rank breaker Bang Karena kita butuh cooldown reduxinnya Dan juga ini banyak mukul-mukul musuh Jadi kepake lah pasifnya ya Kedua adalah Gilded grifts Ini untuk Kalau busunya banyak apa ya Kayak slow-slow gitu lah Ketiga adalah clay santi Kenapa bikin clay santi dulu Bang Supaya kritikannya lebih sakit aja sih Supaya ada kritikal aja sih Di game-game early itu kritikal itu sakit banget Tapi ingat teman-teman Juka ini sangat kuat lawan hero-hero yang lembek Tapi agak lemah lawan hero-hero yang lumayan keras Berikutnya adalah omni arms Dia adalah item yang super duper Bisa dibatalkan wajib ya Tapi ada yang pake frost cape Tapi Bang Aja lebih menyarankan omni arms Untuk juka yang satu ini Karena physical damage-nya sakit banget Kelima adalah fan return Atau bisa diganti dengan dead sickle dulu Ya Kedua ini Dan ini bakal bikin dia jadi super duper Oh Seket kali Oh Seket kali gitu loh Itulah item buildnya teman-teman Ini adalah full damage ya Berikutnya adalah arkananya Arkananya kalau Bang Aja menyarankan si Bang Aja belum setting disini Tapi Bang Aja bakal settingin deh Buat teman-teman ya Bang Aja bakal bersihin dulu Kalau yang merah Bang Aja menyarankan menggunakan Physical attack armor pierce Atau physical attack Oke Bisa onslaut atau yang physical attack Kalau yang ungu Bang Aja lebih suka Ada orang yang pake assassination Tapi Bang Aja lebih menyarankan pake ini sih Throne ya Critical rate dan max HP Jadi Gerakannya juga itu sebenernya udah kenceng teman-teman ya Banyak Ah Punya apaan tuh Jadi banyak skill Punya apaan tuh Banyak skill yang Apa ya teman-teman ya Banyak skill yang bisa Kok banyak skill sih Ngomong apa sih gue tadi Gara-gara kurang ajar nih komputer nih Oke Jadi Dia itu Critical itu lebih efektif Menurut Bang Aja Kalau mau speed Dia itu banyak skill yang bisa untuk kabur Teman-teman Atau ngejar musuh Jadi cukup lah Attacknya cuma 16 doang Dibandingkan critical rate 5% Dan HP 600 Masih mendingan pake throne Sedangkan yang warna ungu Bang Aja lebih menyarankan pake physical attack amorpheus Gak ada yang lain ya Itu adalah item wajib bagi hero-hero yang attacker kayak gini Inilah untuk buildnya Arkananya Sedangkan untuk Tunggu dulu ya Tunggu talentnya Bang Aja menyarankan pake execute Supaya one combo one kill ya One combo one kill Tapi mungkin kedepannya ada yang mau pake flicker terserah Tapi execute is the best ya Jadi Bang Aja bakal tunjukin deh Gimana gameplay pengen Juka Sekali combo one combo one kill In this game Let's go Oke teman-teman Kita sudah masuk ke dalam game Dan disini kita main Menggunakan Juka Sang panda Dari gua Dari gua kegelapan teman-teman ya Jadi panda ini adalah Si Juka ini sebenarnya Ini cerita versi gua ya Hasil dari perkawinan antara Toro ya Teman-teman ya Toro dengan Apa ya Kildroth teman-teman ya Jadi mereka tuh saling mencintai Keluarlah Panda ya Jadi lu kalo Belajar biologi lu pasti ngerti lah ya Jadi kalo Dua spesies yang berbeda itu Gak bakal bisa nikah tolol Oh iya Nikah ya Gak bisa lah Hewan sejak kapan bisa nikah Siapa yang mau jadi Apanya Pengulunya goblok Oh iya teman-teman ya Makan ya teman-teman Jadi Bang Aja menyarankan untuk membunuh Burung dulu Selama musuhnya belum datang Seringkali itu terjadi Musuhnya Bermanufur seperti apa Ini kalo kalian main solo Kalo main bersama dengan tim Juga gitu sih Sama aja Siap Biasanya itu teman-teman Kalo main dengan tim ya Offline tuh biasanya ditinggal sendirian Ya sisanya itu nyuri buff merah musuh Ini kita lawan sama superman teman-teman Jangan takut Jangan takut Kenapa Karena juga ini sakit banget di awal ya Sakitnya tuh disini Bener-bener sakit banget ya Seperti kalian yang Kejepit pintu jarinya Lu bayangin sakitnya Seperti apa liat tuh Tum-tum Tum-tum Bikin kita bisa kritikal di awal Itu bakal nyebelin banget Buat musuhnya Itu alasannya kenapa Bang Aji pakenya arcana yang warna ungu itu Yang Kritikal dan HP Kita jadi tebel Selain itu juga ada kritikal Kalo kita pakenya Muspeed itu Muspeednya emang gede Tapi juga menurut Bang Aji Udah punya Skill yang Batman Tolol Batman Tolol ya Katanya Batman Tolol ya Waduh Mak Jang Diawcahan Jangan gitu dong Lu cewek kok kasar banget sih Jadi orang Lu kalo cewek ngomongnya Jangan pedes-pedes lah ya Ntar cowok pada Takut sama lu gitu loh Oke Jadi Bang Aji tetap fam ya Di tempat ya Si Supermannya pulang Sesaat tadi Isi HP Bang Aji juga Harus balik Memutuskan untuk pulang ya Sekarang ya Karena Kita sangat rentan Untuk dibunuh oleh Superman ya Superman ini galak banget Galak banget Gatau kenapa Mungkin dia gara-gara Gak masuk Gak masuk apa Yooo Gak masuk Gak masuk film Oke Kita bakal lanjut lagi Temen-temen ya Bang Aji Menyelankan menggunakan Spear of Longines Bukan Rank Breaker Kenapa? Spear of Longines Ngurangin cooldown Kita gak bakal Dapat buff biru Rank Breaker Sekarang gak ngurangin Cooldown Atau gak ngurangin Cepetnya putaran Skill kita Jadi Spear of Longines Itu penting banget buat dia Selain itu juga ada Armor Pierce ya Jadi juga itu kan Mukulnya Ting-tong 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 Temen-temen ya Jadi Kalo makai Jukai itu Spear of Longines Bagus banget Jadi setiap dia nyentuh sekali Itu ngurangin 50 armor Bisa sampe 5 kali Itu kalo di early game Di game-game awal ya Superman Siapa takut? Gitu loh Wah temen kita dibantai temen-temen Kita lebih mementingkan Burungnya Uyakuya Karena burungnya Uyakuya Lebih gede Daripada Burungnya Superman Burung apa Burung apa Masa lu bang Jadi Uyakuya Miara Cendrawasi Burungnya gede Burungnya gede Segede Borong Unta Borong Unta Iya Oke Jadi kita bakal bunuh Ijo selama kita ada kesempatan Kalo seorang yang datang Kita tantangin aja Kita pijak aja Apalanya Kita pukul aja dia Usir dia Dia kalo tantangin Pukul aja temen-temen Pukul terus Sampai kita isi kit Wah agak mati Kurang ajar Bobo temen Liat tuh Temen kita yang mati Burung banget Biarin Boom mati kok Gak mati dia temen-temen ya Jadi bang Eji Tetap farm seperti biasa Juka itu salah satu hero Yang gak perlu takat Superman Karena kita bisa Nyetopin dia Pake skill 3 Dia bakal panik gimana Gitu ya Terus dia harus berlari-lari lagi Seperti bencong taman lawang Dan kita bisa menghindari Skillnya dia Dan jangan lupa Pake skill Kalo memukul tower Seperti ini temen-temen Itu bakal Mentrigger Atau mengaktifasi Pasifnya Pasifnya itu kan Kalian udah tau temen-temen Kalo kita Abis ngeluarin skill Pukul orang Jadi sakit Selain itu juga Pasifnya juga Bikin ada pasif Pasifnya bikin ada pasif Kalo kita mukul hero Demi kita tambah Bakal ada gambarnya Mungkin beberapa player Yang sudah veteran Sudah lama Udah ngerti Jadi player yang masih Baru pindahan Baru nyobain Mula mengerti Liat temen-temen Gini caranya lawan Superman Pum 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 Harus kena semua sih Kalo kena semua lebih bagus ya Superman bisa di kilit-kilit Bisa kita Apa istilahnya ya Kita Lego Apa sih bahasanya Lupa gue Kita hindari ya Pukulannya dia dengan mudah Karena Juka ini bener-bener Lincah banget ya Karena dia Hasil pernikahan Kildroth dengan itu loh Liat tuh Songong Supermannya Kita beri nah Kita beri Tuh 600 gitu loh Songong ini Supermannya Jadi itu ada pasifnya Kalo badan kita ada aura-aura gitu Artinya pasifnya Udah nongol Liat temen-temen ya Ini Tulen ini tau gak sih Anaknya siapa Jadi tulennya kenapa dia ganteng ya Karena dia oplas Dia itu Lucinta Luna Versi kebalikan Ya Jadi dia itu sebenernya perempuan Dia berubahnya laki-laki Liat tuh Dia ketemu Batmannya Gak takut banget Dibantuin dia Baja pijak Kepalanya Pum Pum Ada para cinta dari Yon Yang membantu kita Dengan sekitar cinta Rangan-rangan Sayang seorang kakek legend Kepada istrinya Gila ya temen-temen ya Kalian bisa melihat ya tadi ya Bener-bener Panahnya tepat banget ya Tapi Bang Eji juga gak bakal mati Dan gak bakal kalah Karena kita punya Execute Ingat Skill 2 nya Kalo kena musuh Bakal ngeluarin shield Yang lumayan tebal Tergantung attack kita Jadi itu membuat kita Jadi gak gampang mati Walaupun kita sekarat Dan tower kanan Bang Eji lepas Bang Eji kirain bisa jebol Ternyata gak jebol Sialan Kekain kita berimbang ya Bang Eji Kekainnya mirip sama Joker Aduh ini telinga Kenapa sih Gatel-gatel Oke Kita bakal hajar lagi Ini buff merah Jadi Bang Eji menghajar buff merah Karena gak ada yang ngambil Pertama Kedua Karena kita lebih membutuhkan Dibandingkan murad sebenarnya Karena muradnya sekarang Udah mulai Beraktifitas dengan Menyerang-nyerang musuh Ya temen-temen Bang Eji dari pinggir Langsung membunuh superman nya Superman nya adalah target kita Target kita adalah Superman Kita pinjak Pum Mati dia Jokernya berikutnya Tum 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 Gila gak tuh Joker gak ada skill 2 Jangan dekat-deket deh Cari mati loh Ini Diochan nya sok nantangin Bang Eji Kena es batu Sialan Kurang ajar tuh Yang masih Diochan Lumburnya mau sembunyi Tapi kelihatan Kan ngajak berantem Lumburnya Jadi ini Kita udah ngekill 3 kali Temen-temen ya Gila No assist bro Kita dikejar sama murad Enak banget Pake juga lawan murad Kita bisa kabur dari skill 3 nya Dari skill 2 nya juga Kita bisa bunuh dia dalam 2-3 hit Kalau dia gak punya death sequel Jadi itu bener-bener efektif banget Buat lawan Murad Kelemahannya adalah Hero-hero yang tanky banget Ya tanky banget Itu bener-bener menyebabkan Buat dia liat Kita bakal lawan superman Gak takut Boom Boom Gak kena sayangnya Kalau skill 3 gue kena temen-temen Mati lah dia Nih 4 tentengan dia Nih Doom Doom Mati dia temen Batman nya datang Bang Eji langsung kabur Kita gak bisa nantangin Karena skill 1 Batman terlalu sakit Jadi enaknya juga itu Sebener-bener lincah banget ya Kalian bisa liat pergerakan bang Aji dari lincah Terus kita bisa manfaatin skill 2 nya Buat ngefarm Supaya gak kena Kurang HP nya kita Karena kena creep pun Bakal nambahin shield nya Udah nih Tambah shield Jadi kita bisa tahan badan gitu Gila ya Gila banget bang Kenapa bikin cleft anti Karena cleft anti itu Sangat kuat di fase awal Kalau kita kayak di awal gini Temen-temen Batman pun cuma 1 kali combo Udah Go to hell Itu murad datang Muradnya mau pake skill 3 Pasti ke kita Dia bakal bunuh Mukul-mukul burung kecil itu Dia bakal skill 3 Ada Pasaran Gila gak tuh Pasaran Pacaran Pasaran bang Pasaran temen-temen Oke jadi kita bakal tetap Def di dalam Kita gak mau mengambil resiko Dibully Atau dibunuh dengan Kejam Oleh musuhnya Batman nya datang Liat tuh Kalau ada mata artinya ada Batman Ini muradnya Ini muradnya mau skill 3 Tapi dia gak ada mana Konyol ya Bang Gji kejar dia Kejar dia Dia gak ada mana Dia mau lakuin apa aja Gak bisa Tapi sayangnya Sekali lagi Skill 3 nya gak kena Sial banget Seperti Kambing yang lagi hamil Ini bener-bener ya Bener-bener berisi Gak nyabung ya Kamu ngapa ini ya Liat tuh Yon nya kita Kita kena bantai Bang Gji datang Bang Gji mau bantu dia Boom Pucat ya Dia langsung dibilang sama bapaknya Dipukuli Dia pukul ya Kupukuli lagi Kepalanya pulang Dia datang bawa Superman Kurang ajar Bencong taman lawang Bang Gji kabur 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 Bantuin Yon nya malah Terlepas Kurang ajar kan Bukannya berusaha untuk skill 1 Kalau dia skill 1 Tadi si Superman nya berhenti Di tengah jalan Dia malah berhenti Yon I hate you Aku benci padamu Kamu bener-bener nyebelin banget Kenapa tadi kamu tidak membantu saya Kamu sengaja ya Mau liat gue mati Yo ibang Yo ibang Oke Jadi Batman si bocah bego ya Kenapa dia diketahkan bocah bego Ya karena dia Dia kira dia bisa terbang Pake sayap Kentolol Sayapnya baju doang Bodoh emang Liat tuh Skillnya Murad Skill 2 Murad Berhasil menghindari skill 3 nya Si Joker ya Itu buat temen-temen yang Belajar pake Murad Kalian bisa ngeliat tekniknya tadi Skill 2 nya itu bisa Untuk menghindari segalanya Apa aja itu ya Menghindari Hutang orang lain juga bisa Jadi kalo lagi ngutang sama orang Lo pake skill 2 Murad aja Langsung lunas Gak lucu sampah Gua udah tau temen-temen ya Gua serius tau ya Jadi sebenernya Bang Eji udah bikin Clips Andres selesai Bang Eji bikin item Omni Arms Itu bakal bikin damage kita Jauh lebih sakit lagi Dan Diawchan Hero-hero kayak Diawchan Tulen Waduh Satu kali combo Dijamin temen-temen Gak mungkin selamat Kecuali bapaknya bawa Dua kompi Tenaga kesehatan Ini Bang Eji mau gangguin si Apa ya Batmen ya Lihat temen-temen One hit 1400 Dan pada akhirnya Ngelek 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 Kecuali cuma panik doang Cuma bisa berdoa kepada Tuhan Yang Mesa ya Apa yang terjadi dengan game gua Apakah gua bakal mati Ya juga gua masih jogging di pinggir jalan Sambil melihat Joker juga joggingnya lebih cepat ya Akhirnya kita Berhasil kembali ke habitat ya Tanpa terjadi apa-apa Cukup baik sekali Bang Eji gak nyangka kita gak bakal mati Ini Bang Eji cuma membantu mukul doang Disini Buat temen-temen yang mengalami hal yang sama ya Gak usah khawatir Karena Kalau ngelek itu Karakter kita auto Sendiri pulang Jadi gak bakal mati Kecuali lu terlalu masuk tower Disini temen kita butuh bantuan Bang Eji bantuin langsung lihat temen-temen Murat ya Boom Easy peasy Jadi Juka ini bisa dibilang Anti-anti hero yang gak bikin build defense Anti-anti hero yang gak bikin build defense ya Jadi kalau lawan kalian Ada hero yang gak build defense ya Sorry like sama bro Yang gak bikin build defense Itu hero-hero seperti apa sih Bang Hero-hero yang seperti archer Hero-hero seperti Magic Hero-hero seperti Batman Assassin Jungler ya Itu gampang banget dilawan dengan Juka Contohnya seperti Itu sebenernya bisa Bang Eji lawan sih Tapi terlalu beresiko Takutnya kena S Boom Tapi Bang Eji sok-sok lawan Si Joker Bang Eji pelawannya dia Boom Boom Mati dia Bang Eji Tolol banget Tolol banget sih lu Juka Lu keluar dong Keluar Eeeh Goblul banget sih ini Juka Ya itu kesalahan temen-temen ya Jadi itu kena S Kalau gak kena S itu kena double kill Sayangnya Pijakan Bang Eji itu gak kena Si Joker Kalau bijakannya kena itu pasti mati juga nih Lihat temen-temen Muratnya sedang berusaha untuk mengambil abisal Dia mati ya Eee Abisalnya Dan pada akhirnya dia juga mati kayaknya ya Tolol Tolol yang tolol Bang Kena dia ucar aja Sama dia ucar kalah sih Juka Iya emang tolol sih Juka nya Jadi Juka ini anti-anti hero seperti Eeeh Apapun yang lembek-lembek ya Mau rush Mau murat Kalau udah kena skill 3 nya Udah otomatis mati Jadi kalau udah late game Juka sembunyi di semak ya Musuhmu ada juga Kalian harus berhasil hati Kenapa? Tiba-tiba ada loncatan surga ya Surgawi yang kepala kalian ya Garansi ya Rumah sakit tipe apapun Gak bakal bisa nolongin kalian ya Langsung masuk Cipto Manganku Somo Langsung masuk RSCM temen-temen RSCM Rumah sakit Cipto Manganku Somo ya Ya Langsung dimakamkan kalian disana Lihat temen-temen Eee Bang Aji langsung mencari musuhnya Siapa yang bisa kita pijak ya Kita pijak aja nih Lihat nih temen-temen Kita pukul-pukul Kita pijak Boom Gak kena Tapi Kita pukul aja mati temen-temen ya Mau skor apapun Mau kepalanya dari baja ya Enggak sih Kalau Kalau teen gitu gak bakal mati sih temen-temen Malah kita yang mati Tapi juga tetep Jadi rekomendasi Buat lawan hero-hero seperti Laurel Sayangnya musuhnya gak ada Laurel ya Musuhnya Mirip-mirip Laurel lah Dikit-dikit Lihat temen-temen Boom 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 Mati ya Lihat temen-temen Apa yang bisa mereka lakukan Boom Boom Gila gak tuh ya Mau Superman Mau apapun itu Dua hit Tiga hit Neraka menantimu Temen-temen kita gak mau jebolin loh Joker juga One hit two hit temen-temen Kita baju aja Habis ini Tum 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 Gila gak tuh Gila gak tuh temen-temen Bener-bener gila bang Gila bang Seperti lu Lu gila Lu yang gila temen-temen Gue kagak gila Kita lanjut lagi Ingat ya Pake skill mukul ya Itu seperti Keledai yang Punya otak Eh keledai juga punya otak Boom Boom Aduh my god Kasihin banget Tum 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 Aduh sedih banget sih Udah tolong lah Tolong Tolong Jangan tega-tega banget loh Jadi orang Tega banget sih Tega banget Cewek lu bijak-bijak lu Kepalanya lu Gue tuntut lu Gue lapor ke polisi Raja lu panda lu Menenteng bapak lu Kildroth ya Eh bapaknya Kildroth ya Tadi nikah sama siapa Gue sampe lupa nih Kildroth sama Kildroth Apa ya Kildroth sama ini Toro temen-temen Toro itu cewek temen-temen ya Namanya Toro ya Tapi badannya Badannya cewek Tum 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 Sayangnya gak mati temen-temen Si muradnya Tapi si Superman Langsung jadi apa ya Jadi penyet ya temen-temen ya Superman penyet jadinya Bukan ayam penyet Gimana Kuat gak Kuat banget Seperti anunya lu Anu itu apa pak Seperti Kekuatan tangan gue Temen-temen ya Bener-bener kuat sekali Ini Bang Aji menuju Momen dia Salah Langkah Bang Aji menunjukin Cara nge-trap pake juka One hit One combo kill temen-temen One combo kill temen-temen Lihat ya Yat Ciut Dom 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 Legendary Bener-bener sakit banget itu ya Gue yakin si Joker Langsung dibilang sama dokter Semper ke dokter sih dia Dapat sih koma sih dia itu Mas mati ya Ya kayak gitulah Nasibnya kalau lawan juka Di late game Dengan hero-hero yang Lumayan lembek Gak boleh asal jalan ya Gak boleh asal jalan Apalagi berdua bertiga Sekali pijak pukul 2-3 kali Langsung Neraka menunggumu Langsung ya Bukan lu yang Dibawa ke neraka Neraka yang narik lu Kan lihat temen-temen Musuhnya ngumpul-ngumpul gitu ya Bang Aji langsung datang Aduh Batman nyasar ya temen-temen ya Datang lagi Superman nyasar Bang Aji pijak aja Kabur mereka mana Berani deket-deket ya Bang Aji lawan Supermannya Wah nolak ketemu Dibanya mati Bang Aji mau lawan Superman Udah sekarat Tolol nih emang nih Udah sekarat Jangan tantangin Superman Bego Tapi sebenernya kita bisa menang temen-temen Tapi Bang Aji melakukan kesalahan tadi Kebanyakan skill yang terbuang Tanpa kena orang Pada akhirnya ya kita mati konyol ya Untuk ketiga kalinya Sebagai catatan temen-temen Buat temen-temen yang bermain Dan Tau lah ya Apa yang Bang Aji lakukan Ini ada WTF moment temen-temen Lihat ya Apa yang terjadi dengan muratnya Gila dia bisa kabur Teng 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 Gue hajar loh Gue hajar loh Gue bercayaan malam Gak bisa gak bisa Gak kena Gak kena Gue kabur lagi Gak bisa lu Gak kena lu Kamur murat kabur Kamur lagi Superman dodol gitu ya Kabur Kena Kabur murat Murat kabur Gila temen-temen Muratnya kayak dipilum-pilum Wah akhirnya mati Sayang sekali ya Itu sebenernya masuk WTF moment Tapi Bang Aji udah lama gak bikin WTF moment Karena gak sempat ya Sorry Kata Alumbur ya Kita maafkan Bang Aji sok-sok maju lagi temen-temen Lihat apa yang Bang Aji lakukan Bodo banget Tolol banget Lihat tuh Lihat tuh Apa itu Aduh tolol banget sih Juka Tapi gak apalah Mati dua Tapi Lihat tuh Dia malah ngefalm Dia bilang Aduh ini murat krip atau orang sih Kok gak sakit-sakit sama sekali sih Si Yonnya ngomong gitu tadi ya Pada akhirnya mati Si murat temen-temen sama si Yon Oh Yonnya tuh mukul krip loh Dia kayak Ini kripnya mana sih Kripnya mana sih Oh ternyata kripnya yang kiri ya Akhirnya Yonnya mau teleport Tapi gak bisa teleport Karena dipukulin krip Dan pada akhirnya ya Catatan buat temen-temen Yang sering main sampai late game ya Jangan terlalu lama-lama Sering kali Mati sekali itu Menyebabkan kita jadi mati terus-menerus Karena kita mainnya jadi jauh lebih agresif Dan pada akhirnya menyebabkan matian Dan comeback is real Di sini permainan musuhnya sangat baik sekali Temen-temen ya Sangat baik sekali Seperti di film-film ya Sehingga skor kita berimbang lagi temen-temen 28-25 Dan pada akhirnya Kita memutuskan untuk menyelesaikan permainan Jadi Bang Eji langsung ke atas aja Udah lah kita end aja lah kali ini ya Kenapa? Bang Eji barangnya udah penuh Gak ada gunanya lagi Ya cuman bikin kita jadi kalah Karena Networknya kita menang telat Bang Eji langsung bersih-bersih krip Kita langsung n-in Eh langsung mau n-in di sini Damagenya udah gede banget ya Bila perlu boostnya nanti udah diganti Bang Eji langsung maju Boom 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 Supermainnya yang songongnya tadi Kita pecahkan palanya Boom Pecahkan pala kau sini Kau sini Kau sini Kau hebat kau sini Kau bilang kau bapak Ato Double kill Jadi hero tank pun Kalo lawan Juka Kalo tanknya gak Gak ada yang nemenin Juga pasti mati sih Tapi seringkali tanknya itu kan ditemenin Sama temen Mahonya Ada itemnya gak bakal mati deh Bang Eji menungu momen ya Seperti biasa Semuanya disemak ya Jurusnya Juka Semunyi disemak Nunggu musuh lengah Skill 3 seperti ini Yat Boom 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 Auto kill Tunggu dia hidup Kita liat dari timingnya temen-temen Kalian Kalo Mau tau gimana caranya musuh bakal hidup kapan Itu ada angkanya Di bawah map itu ya Ada angkanya dia kapan hidup Musuhnya akhirnya menyerah Dan akhirnya kita memenangkan pertandingan Dan pastinya Juka menjadi MVP in the house Yo Jadi temen-temen itu alasannya juga Kenapa dia sering dipik ya Kenapa Juka sering dipik di turnamen lagi Karena Salah satu hero yang bisa Untuk nge-trap hero-hero yang lembek Seperti L'Oreal yang lumayan Setengah-setengah keras lah Gak full build tank itu Masih bisa dibunuh oleh Juka Itu alasannya kenapa Juka sering dipik Tulen ya Hero-hero seperti Murat Hero-hero seperti Killground Itu gampang banget di-kill dengan Juka Jadi semoga temen-temen ribut dengan gameplay kali ini And pastinya See you again in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax